Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah SWT Dan selalu mendapatkan rizki yang halal serta barokah Amin Ya Rabbil Alamin Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Biar cara membuat berangsang bunga dan buah Dengan bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan Pertama adalah air cucian beras Yang mana air cucian beras biasanya setelah beras kita cuci Langsung airnya kita buang Nah pada kesempatan kali ini Air cucian beras kita akan memanfaatkan sebagai Gai pupuk atau obat berangsang bunga dan buah Yang caranya sangat sederhana teman-teman Dan tidak membutuhkan banyak uang untuk kita keluarkan Ini cucian beras yang telah saya ambil baru saat Saya akan mengambilnya kurang lebih 1 liter 200 teman-teman Jadi tidak sampai 1,5 liter Kemudian bahan yang kedua yang harus kita persiapkan Yaitu botol air mineral Yang berisi sekitar 1 liter setengah Kemudian air leri ini akan kita tuangkan Sekitar 1 liter 200 teman-teman Kemudian saya akan mengutip sedikit tentang manfaat dari air cucian beras Yang mana fungsinya ialah sebagai bio starter teman-teman Air cucian beras mengandung unsur hara makro dan mikro Sehingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman Merangsang pertumbuhan di masa vegetatif Dan juga mempercepat pertumbuhan Tumbuhan muda menjadi tumbuh lebih dewasa Dan juga mempercepat metabolisme nitrogen teman-teman Dan juga bisa menyuburkan tanah Kemudian air cucian beras yang tadi saya saring Kemudian akan kita tuangkan sedikit pada mangkok ini ya teman-teman Kemudian langkah selanjutnya setelah kita salin sedikit ke mangkok ini Kita akan mengambil 2 butir telur untuk bahan yang kedua Dan kali ini saya akan menggunakan telur dari bebek teman-teman Karena telur bebek dan juga telur ayam Ayam kampung maksud saya Ini lebih bagus daripada ayam ternak atau ayam australi teman-teman Karena kandungannya lebih banyak ketimbang ayam petelur atau ayam australi Oh ya teman-teman Cucian beras Air cucian beras ini banyak sekali mengandung vitamin Di antaranya ada vitamin B1 Ada vitamin B3 dan juga ada vitamin B6 teman-teman Juga mengandung fosfor yang berguna untuk masa generatif Oke teman-teman Sekarang 2 telur sudah kita masukkan ke dalam mangkok ini Bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini Saya mengharap subscribe teman-teman agar supaya kami bisa mengembangkan Atau bertambah semangat lagi di dalam membangun channel ini Dan saya doakan teman-teman yang sudah subscribe Semoga mendapatkan balasan yang setipal dari Allah Dan juga mendapatkan rezeki yang halal Banyak serta barokah Amin amin ya rabbal alamin Nah kemudian untuk langkah bahan yang ketiga yaitu Mecin teman-teman Mecin atau penyedap rasa kita ambil sekitar 2 sendok teman-teman Kemudian ini ada gula pasir Kebetulan saya tidak mempunyai gula merah atau molasa teman-teman Jadi penggantinya saya ganti dengan gula pasir sebanyak 1 on Ini adalah bahan yang keempat teman-teman Yang mana gula pasir ini adalah sebagai makanan Dari bakteri yang ada di dalam larutan ini nantinya teman-teman Kemudian ini adalah yakul Saya beli 2 Ini tadi saya beli sekitar Harga 2.500 teman-teman Per satunya 2.500 Saya beli 2 Jadi harganya 5.000 Yakul ini sebagai ganti dari E4 Saya coba sekarang yakul Yang tadinya saya tidak pernah pakai yakul Sekarang saya mencoba pakai yakul teman-teman Bagaimana reaksinya kita lihat setelah fermentasi ini berjalan sekitar 15 hari Oke teman-teman kita sudah mencampur semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perangsang bunga dan buah ini Selanjutnya kita akan mengocok agar bahan-bahan yang lima ini tercampur secara merata teman-teman Dan juga mecin serta gulanya supaya larut bersama bahan-bahan yang empat ini teman-teman Kita aduk secara merata agar memperoleh hasil yang baik yang kita harapkan Kemudian untuk manfaatnya Manfaat dari larutan belebat bunga dan buah ini Di masa vegetatif Larutan ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan daun Atau tunas-tunas yang baru dan juga merangsang pertumbuhan akar teman-teman Jadi baik sekali teman-teman untuk menggunakan larutan ini Setelah kita rasa cukup pengadukan kita akan Tuangkan larutan ini ke dalam botol yang berisi air cucian beras tadi teman-teman Kemudian manfaat di masa generatif atau masa pembuahan Larutan ini berfungsi untuk memacu atau merangsang tumbuhnya bunga dan buah yang lebat Insya Allah teman-teman kalau memakai larutan ini Tanaman teman-teman akan lebat sekali Akan lebat kemudian buahnya nampak lebih bening teman-teman Lebih bening dan juga untuk memperbesar buah yang tadinya buahnya nampak kecil Insya Allah dengan larutan ini buahnya akan lebih besar Merangsang pembesaran buah teman-teman Jadi larutan ini cocok untuk penyemprotan atau pemupukan Buah padi atau buah cabai atau juga buah tomat teman-teman Coba teman-teman lihat hasilnya Insya Allah buahnya akan nampak bening dan juga akan nampak lebih besar dari semula Kemudian setelah pencampuran selesai kita masukkan ke dalam botol kemudian kita Kocok-kocok isi botol tersebut sehingga bahan-bahan yang ada di dalamnya ini tercampur secara merata Kemudian untuk dosis aplikasinya untuk spray kita menggunakan 300 ml di dalam 16 liter tangki Kemudian untuk kocor kita menggunakan 500 ml untuk kocor Nah demikianlah video kali ini semoga video ini dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua dan semoga kita semua selalu sukses di dalam semua urusan kita Amin Amin